Intro Yang disini Satu komando Satu perjuangan Satu komando Satu perjuangan Berbangun Berbangsa satu Bangsa yang gandrung akan keadulan Bangsa yang gandrung akan keadulan Tanah air satu Tanah air tanpa penindasan Berbahasa satu Bahasa tanpa kebohongan Nomor dua hingga nomor delapan tidak harus diikuti Dua Aktifis tegalurus reformasi bersumpah Setia kepada ideologi Pancasila Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tiga Aktifis tegalurus reformasi bersumpah Tegalurus kepada cita-cita reformasi Dan akan tetap setia Menjadi kawan jual Bagi mereka yang telah menjadi martir Perjuangan demokrasi dan reformasi Kawan-kawan kami yang ditembak mati Yang diculik dan dibunuh Dan para perempuan yang menjadi korban Pemerkosaan masal Dalam peristiwa Satu sembilan sembilan delapan Empat Kami aktifis tegalurus reformasi bersumpah Sampai mati Akan terus menuntut negara Untuk melakukan pengusutan secara tuntas Dan menyeret Prabowo Subianto Ke penyadilan HAM Atas pelanggaran dan kejahatan HAM masa lalu Khususnya yang terjadi Di tahun Satu sembilan sembilan delapan Lima Kami aktifis tegalurus reformasi bersumpah Menuntut dibentuknya pengadilan HAM Untuk mengadiri seluruh pelaku kejahatan HAM Pelaku perampasan kemerdekaan Pemberkosaan masal kepada kaum perempuan etnis Tionghoa Penculikan Penghilangan paksa Dan pembunuhan aktifis Dan kejahatan HAM Atas peristiwa tragedi Trisakti Dan tragedi Semanggi Enam Kami aktifis tegalurus reformasi bersumpah Menolak impunitas atas segala bentuk kejahatan HAM Tujuh Kami aktifis tegalurus reformasi bersumpah Menolak segala bentuk kejahatan terhadap konstitusi Demokrasi Dan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme Dalam penyelenggaraan pemerintahan Dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Delapan Kami aktifis tegalurus reformasi bersumpah Akan tetap setia Mengawal demokrasi Menjaga konstitusi Dan merawat kebenekaan Indonesia Jakarta 1 Februari 2023 Di penggapangan tanah pusir Di depan makam pahlawan Reformasi 98 Kami aktifis lintas Generasi tegalurus reformasi Acara kita akan tutup Dengan doa Jadi kemanusiaan Kejahatan kemanusiaan Yang sangat serius dilakukan oleh Orde Baru Bisa dibayangkan Rakyat bisa diculik Secara paksa Rakyat bisa dibunuh Semau mereka Dan bahkan kawan kami yang diculik Dan dibunuh hingga hari ini Banyak diantara mereka Itu tidak ditemukan Jenasa maupun kuburannya Prabowo dinyatakan Melakukan tindak bidana Dalam keputusan Dewan Kehormatan Perwira Ada 10 poin Ya Di Butir J Dikatakan Prabowo Melakukan tindak bidana Penghilangan kemerdekaan Dan penculikan Kepada aktivis Yang dilakukan oleh Satgas Tim Merpati Dan Satgas Timawar Yang diperintahkan oleh Prabowo Tapi hingga hari ini Hukum tidak pernah menyentuh Prabowo Rekomendasi DPR Sudah dikeluarkan Kemudian rekomendasi Komunasam Sudah dilakukan Sehingga negara seolah-olah takut Kepada seorang Prabowo Negara seolah-olah takut Untuk menyentuh Prabowo Terlebih Prabowo sekarang Berkontestasi dalam Pilpres Kita ingin menjaga Sakralitas istana Sebagai simbol Kedawatan rakyat Untuk tidak boleh dimasuki Oleh orang yang memiliki Cacat sejarah Cacat kejahatan kemanusiaan Cacat moral Sehingga kita akan jaga Dan kita akan berikadat Dan kita menuntut Agar pengadilan HAM ad hoc Ia segera dilakukan Dan tidak ada Impunitas Terhadap siapapun Pelaku kejahatan HAM Termasuk Prabowo Kalau misalkan melihat Kontestasi ini Misalkan pada akhirnya Dengan survei yang kita lihat Itu Prabowo Apakah menurut Kita ingin memberi pesan Kita ingin memberi pesan Siapa yang bisa menyangka Seorang diktator Suharto 32 tahun bertuasa Itu bisa digulingkan Oleh kekuatan rakyat Padahal Suharto Didukung oleh kekuatan militer Saat itu Sehingga Jika Prabowo Tetap memaksakan diri Maka itu artinya apa Prabowo Menyulut sumbu revolusi Yang akan lahir Dari kekuatan rakyat Dan kekuatan mahasiswa Sehingga gerakan Reformasi 98 Diakini Akan terjadi kembali Apa yang Apa yang akan terjadi Misalkan Tadi saya katakan Revolusi sosial Ya akan terjadi Dan itu akan mendorong Kekuatan rakyat dan mahasiswa Makasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih